Hai saya cari-cari dan saya juga sempat cari di toko sekitar sini tidak ada saya sempat bingung setelah saya searching dan saya cari data set kebetulan ada persamaan yaitu dengan seri Assalamualaikum balik lagi dengan jodi teknik Oke kesempatan kali ini saya berurusan lagi dengan mesin Cina ya mesin ini asal-usulnya cuma LED indikator ini yang melotot tetapi TV nya tidak mau setat Oke sebelum saya tunjuki permasalahannya bagi yang belum subscribe silahkan pencet tombol like dan subscribe nya di bawah video juga tulis di kolom komentar jika kalian semua ingin bertanya dan langsung saja saya lanjut dan saya tunjuki apa kerusakan TV ini Oke ya mula-mula TV ini cuma lampu LED indikator menyala ini tadi sempat sedikit ada perasaan kesal juga karena setelah saya cek dan recek ternyata ini untuk B plus nya elko B plus nya ini kurang ya jadi untuk tegangan tidak full setelah masa saya ganti B plus ini normal dan masih saja untuk TV ini belum mau menyala Oke lanjut sebelum saya cek yang lain saya cek untuk tegangan-tegangan ini semua kendalanya adalah masalah IC chroma ini yang tidak bekerja Nah kenapa tidak bekerja setelah saya cek ternyata untuk lima voltnya ini yang sampai ke IC ini tidak hadir ya tidak hadir sampai di sini kemudian saya oprek dan TV mau menyala gambarnya juga jernih tetapi kenapa ini permasalahannya ya yang ingin saya bahas permasalahannya adalah di bagian audio ini tidak mau keluar padahal untuk gambar jernih dan Hai semua channel channel nya juga lengkap Oke tidak menutup kemungkinan jika TV ini mengalami kasus-kasus yang serupa yang menurut pengalaman saya itu TV gambar jernih itu tidak menutup kemungkinan juga bahwa IC ini rusak dan contoh-contohnya ada TV nya nyala tetapi kadang-kadang tidak ada channel tidak menutup kemungkinan juga untuk IC nya yang rusak nah ternyata setelah saya oprek untuk di bagian audio mulai dari VCC untuk IC TDA ini untuk output saya urut ya saya urut kesono saya urut terus ternyata di output ini juga mengeluarkan sinyal audio tetapi kenapa untuk suaranya tidak ada nah ini juga yang sempat saya bingung ini sudah saya benerin semua untuk mulai audio dari LK LK nya mulai VCC IC nya tetapi tidak mau keluar juga untuk suaranya oke lanjut setelah itu menurut prediksi ini saya prediksi bahwa IC nya ini yang rusak tadi ya sudah saya katakan bahwa gambar jernih channel channel lengkap tetapi suara tidak ada dan bagian audio sudah saya koreksi saya spekulasi bahwa IC nir yang rusak dan setelah saya cek tegangan satu persatu ternyata ada masalah di output audio yang menuju ke AV lihat di kaki salah satu dari IC chroma ini outputnya yang menuju di audio video AV yang biasa dicolokin ke VCD itu tidak keluar tegangan nah setelah itu saya otak-otak lagi saya bandrek semoga saja tidak mengganti IC dan tidak membuahkan hasil dan ini ya yang saya ingin tunjukkan ternyata benar IC ini rusak ya ini saya sempat bingung lagi IC nya dengan seri 8 8 9 5 tetapi saya cari-cari dan saya juga sempat cari di toko sekitar sini tidak ada saya sempat bingung setelah saya searching dan saya cari data set kebetulan ada persamaan yaitu dengan seri 8 8 7 3 ya hanya itu saya cek data set yang 8 8 9 3 dan yang lain-lain soalnya ini jenisnya banyak ternyata yang sama data setnya adalah yang 8 8 7 3 oke ini yang saya tunjukkan untuk penggantian persamaan ini nah ternyata setelah saya ganti dan TV nya juga sempat menyala normal 2 Agus gambarnya juga jernih tapi yang jadi masalah ini untuk programnya ini karena memakai IC tunggal ya semua data-data masuknya ke sini ini pakai IC tunggal setelah TV jadi menyala ternyata masih ada saja kendala ya kendalanya yaitu semua data tidak valid di bagian dalam itu untuk mencari channel atau mencari gambar itu tidak bisa tapi TV nya menyala normal dan setelah saya sempat bingung juga apakah IC ini tidak cocok terus saya spekulasi lanjut masuk ke menu factory mode atau menu factory dan ternyata setelah saya OTA AT lama juga ya sempat bingung karena menunya lain sempat bingung dan ternyata setelah sekian saat saya OTA AT dan berhasil ya berarti yang cocok untuk penggantian IC jenis 8895 ini dengan 8873 sempat bingung dan ternyata setelah selesai oke dan akhirnya ini untuk mesin sudah normal semua sudah saya cek dan sudah saya hidupin hampir beberapa jam tadi sudah menyala dengan normal dan sekarang TV nya mau saya tutup dan siap di telpon ke user nya untuk diambil oke saya kira cukup sekian untuk tutorial hari ini ya untuk sementara untuk pemberitahuan untuk jenis kerusakan yang seperti ini dan saya ingatkan sekali lagi ini tidak menuntut tidak menutup kemungkinan bahwa tipi menyala itu IC masih bagus tetapi menurut pengalaman ini ya beberapa kali yang saya pernah alami IC kelihatan tipi kelihatan normal tetapi IC ini sebenarnya rusak oke terima kasih cukup sekian dan sampai jumpa lagi di tutorial tutorial saya yang selanjutnya wassalam dan salam setromania selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih